Menjadi Menteri Sosial, Hovifah Indar Parawan Sa siap berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mengatasi masalah sosial di Indonesia. Sejumlah masalah yang akan dihadapi diantaranya pengentasan masalah kemiskinan, perlindungan kesejahteraan anak, perempuan, dan buruh migran. Hal itu disampaikan Hovifah usai serah terima jabatan dengan Salim Seqaf Al-Jufri di Kementerian Sosial selasa 28 Oktober. Dalam acara itu, hadir dua mantan Menteri Sosial yaitu Yustika Bahasyah dan Pakhtiar Khamsah. Menurut mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan semasa Presiden Abdurrahman Wahid ini, masalah sosial harus diatasi dengan berkoordinasi dengan kementerian lain yang berada di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Koordinasi lintas sektor itu menjadi penting dan itu juga yang kemarin digariskan oleh Bapak Presiden. Bahwa tidak ada visi-misi kementerian yang ada adalah visi-misi Presiden. Pemerintahan itu adalah pelaksana operasional program. Oleh karena itu, pengintegrasian dari seluruh sektor kementerian lembaga itu memang harus dilakukan. Bahkan lintas kementerian koordinator. Menanggapi penunjukan Hovifah untuk menggantikannya, Salim Seqaf memiliki harapan tersendiri. Kita berharap agar prioritas nasional dilanjutkan. Ya ada beberapa prioritas nasional seperti program keluarga harapan. Itu angkanya sudah 3 juta rumah yang gak sangat miskin. Dari Jakarta, Eka Pradana, Paskota TV melaporkan.